Intro Setelah mendapatkan vaksimasi COVID-19 Biasanya kita mendapatkan sebuah sertifikat elektronik Dimana dalam sertifikat itu ada yang namanya QR Code QR Code ini dia berisi tentang riwayat kesehatan kita Informasi identitas kita, nomor identitas kita Dan juga nama lengkap dan lain-lain Nah, hal ini di tangan seorang penjahat sih Baru bisa menjadi sebuah modal untuk melakukan sebuah modus kejahatan sih mbak Program vaksinasi menjadi harapan di seluruh dunia untuk mengakhiri pandemi Di Indonesia, program vaksinasi COVID-19 mulai diterapkan sejak bulan Januari secara bertahap Masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksin akan menerima sertifikat vaksinasi COVID-19 Sertifikat ini berupa sertifikat fisik yang diberikan juga pada saat vaksinasi Dan juga berbentuk digital yang dikirim melalui aplikasi peduli lindungi Sebagian masyarakat yang sangat antusias dengan program ini Bahkan mengunggah sertifikat vaksinasi mereka ke media sosial tanpa sadar bahwa tindakan tersebut memiliki resiko Jadi kalau misalnya orang tahu NIC-nya kita itu data itu bahan utama untuk pembuatan KTP palsu Jadi orang dengan mudah mendapatkan nama asli kita, mendapatkan tanggal lahir kita Tetapi NIC itu yang sulit Jadi NIC itu kunci utama Kalau NIC itu bisa diambil Sangat mudah untuk membuat satu KTP palsu Dan kalau KTP palsu sudah dibuat, yang bertanggung jawab yang punya NIC Alphonse menambahkan jika dikombinasikan data pribadi yang tercantum dalam sertifikat vaksin Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, peminjaman online, pembobolan rekening, hingga pengambil alihan nomor seluler Jika tetap ingin mengunggah sertifikat vaksinasi COVID-19 ke media sosial Ada baiknya menutup terlebih dahulu tulisan NIK, tanggal lahir, dan kode QR yang tertera pada sertifikat Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta